Setelah mendapati laporan dari pihak sekolah Merdasa Aliyah Koto Baru, Kabupaten Solo, bahwa ada temuan sebuah tas rangsel berukuran besar di sebuah toilet sekolah tersebut, petugas Kepulisian Resol Arusuka, Kabupaten Solo, mendatangi TKP dan melakukan penggeledahan. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sebanyak 8 paket ganja kering seberat 8 kg yang sudah dibungkus rapi dengan lakban tersusun di dalam tas tersebut. 8 kg ganja kering itu langsung diamankan dan dibawa ke Mampolres Arusuka untuk dilakukan pengembangan. Dalam kasus ini, pihak Kepulisian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi di antaranya kepala sekolah dan satu orang siswa yang pertama kali menemukan paket ganja tersebut di dalam toilet serta memeriksa CCTV sekolah. Kasus ini pun masih dalam proses penyelidikan pihak Kepulisian Arusuka, belum diketahui adanya keterlibatan orang dalam sekolah atau pihak luar sebagai pemilik ganja tersebut. Namun dalam waktu dekat, rencananya pihak Kepulisian akan melakukan tes urin terhadap siswa dan pihak sekolah usai digelarnya ujian semester minggu depan. Jadi berawal dari laporan Kepala Sekolah Man kepada Man Kota Baru kepada Polsek Kubung. Jadi dia menemukan di toilet atau WC Sekolah Man tersebut tas warna hijau. Dia takut dengan situasi kondisi sekarang ini. Mencoba membuka sedikit ternyata menyelaporkan kepada kita dan kita datangi. Kita coba buka ternyata isinya adalah ganja seberat setelah kita lakukan pemeriksaan dan lain-lain. Ternyata sejumlah hampir 8 kilo lebih. Sementara untuk kita lakukan tes urin belum, belum kita lakukan, rencana lakukan. Tapi ke depan kalau memang ada informasi yang melibatkan siswa aman, kita akan segera lakukan. Karena memang mengingat situasi kondisi sekolah tersebut masih dalam kegiatan ujian. Siswa kami kan ambil duduk ya Pak, ambil duduk biasanya kan ke toilet tadi. Kemudian ada tas yang agak besar Pak yang di dalam WC. Nah itulah siap salat tadilah diberitahu saya oleh siswa tadi. Lalu saya langsung melihatnya. Kemudian langsung saya lapor ke polisi karena memang tasnya tidak seperti tas anak sekolah. Tasnya tinggi, besar, kalau tidak salah agak kejauh-jauhan Pak ya. Posisinya di mana Pak ditemukan Pak? Di dalam WC Pak. Dalam toilet Pak? Dalam toilet. Toilet pria atau wanita Pak? Yang laki-laki. Toilet laki-laki ya. Posisi ganjanya tersusun rapi atau gimana Pak ditemukan Pak? Tas saja yang kami tahu Pak, yang ganja dan sebagainya itu Pak polisi yang membukanya. Kata Pak Ujian ini memang apa-apa. Di lantai ya Pak? Dari Kabupaten Solo, Budi Sunandar, AINIS melaporkan.